Biasanya bersama pemusiknya, Mas Yutor, Suba Jiri, dan Lesti, tentunya kita mencoba untuk membuat segala sesuatu dari hati, karena biasanya yang dari hati sampai ke hati. Acaranya berlangsung seru, berlangsung dua sesi, tadi tayang di Lestelar Entertainment dan GD Entertainment. Saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, karena didukung oleh dua channel yang luar biasa juga. Untuk misiknya, karyanya Bang Adi Bang itu sering beberapa kali, jadi mempercayai juga. Jadi memang banggup itu sendiri, jadi dari Mas Yutor, Bang Adi Bang sendiri ya? Ya, saya bersama ini pemusiknya, Mas Yutor, Suba Jiri, dan Lesti, tentunya kita mencoba untuk membuat segala sesuatu dari hati. Karena biasanya yang dari hati sampai ke hati, mulai dari lirik, lagu, dan juga musiknya, gitu ya Bang ya? Selalu trendy, lagu-lagu, karyanya Bang Adi Bang. Selalu apa nih Bang? Ya, tentunya support dari fansnya Lesti juga, terus hasil kerja kelas kita juga, tentunya juga lah. Lepas dari dukungan selain Leslar, Lesti Lover, dan Be Lover juga, dukungan media, baik online atau media sosial juga, sangat membantu dalam mempublikasikan lagu-lagunya Lesti, sehingga lagu banyak dikenal dan lebih disukain. Jadi thank you untuk semuanya, atas supportnya. Tapi karya ini sudah lama dipesan Dede Lesti dan dibuatan? Enggak, sebenarnya lagu ini, lagu ini adalah lagu yang belum lama kita ciptakan ya, belum lama diciptakan kurang lebih itu satu bulan yang lalu. Prosesnya pun, ini lagu yang fresh. Jadi, tadinya kita ada lagu lain, cuma karena emang situasinya berbeda, akhirnya kita keputusan untuk membuat lagu baru lagi untuk Lesti. Lu cerita sedikit dong, lagunya terkenal yang apa sih? Mewakilnya Lesti banget kayaknya. Iya, lagunya sebenarnya adalah, ini lagu semacam kayak apa ya? Lesti kan selama ini kalau setiap ada masalah, itu dia banyak diam ya kan? Banyak pindah komen, jadi misalnya lagu ini bisa dibilang jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini muncul, dari netizen dan juga teman-teman media. Tapi yang dijawab langsung oleh Lesti. Lu lupa lagu ini berdasarkan cerita Lesti ke abang atau bagaimana? Banyak-banyak saya tahu tentang Lesti dan cerita yang terjadi dengan dia. Karena kita juga di luar dari perkarya, lumayan sering berkomunikasi juga. Tapi saya memang membuat lagunya, kemudian saya bertukar pikiran dengan Lesti, ya ada proses itu lah. Tapi tidak spesial curhat itu enggak. Tapi kenapa lagunya selalu sedih, banyak yang dikomenin ya? Iya, sebenarnya lagu-lagu yang saya bikin tidak selalu sedih. Beda ya kalau romantis terus sedih. Sama satu lagi, bahwa lagu slow itu tidak melulu sedih. Begitu juga bahwa lagu bahagia itu tidak melulu gembira. Jadi sebenarnya, kenapa saya bikinnya mungkin slow? Karena terbukti banyak penontonnya yang suka. Jadi hampir semua yang saya bikin buat Lesti itu kan trendingnya. Tapi memang di proyek berikutnya saya akan coba untuk membuat sesuatu yang di luar biasaan. Karena pastinya teman-teman juga ingin lakukan sesuatu yang beda sih ya. Tapi tungguin aja, karena setelah ini kita akan ada beberapa proyek yang lagi jalan. Tapi bang, kalau bikin lagu suka pas-pas mulu ya bang ceritanya yang baik. Ini pas-pas. Kalau tidak dipas-pasin, orang tidak merasa terhubung dengan ceritanya. Jadi lagu itu memang harus jujur. Jadi sebenarnya bukan pas-pasin. Saya harus sanggup jujur dengan lirik yang saya buat. Kemudian berkomunikasi dengan penyanyi, penyanyinya klik. Karena dia tahu ceritanya, ya akhirnya dia nyanyi dengan enak juga. Bang, penegasan sedikit. Lagu ini dibuat berdasarkan pengalaman dede atau memang berdasarkan suara khas dede? Berdasarkan pengalaman dan kemampuan bernyanyinya. Dua-duanya benar-benar sekali ya. Jangan yang nanya ya. Oke, sudah ya. Jangan tinggal yang terbaik pada kehidupan dede ya? Banget. Banget. Jadi ini adalah mungkin semacam jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini diakjubat dan tidak terjawab. Oke. Bapak dari videokupnya juga begitu ya bang? Ya. Menceritakan tuh. Saya tidak bahas itu ya. Ya. Ya.